selamat datang kembali di channel Ani Suryani kali ini kita bahas tentang bagaimanakah pelakuan perpajakan apabila perusahaan mengalami kerugian ya tentu saja kalau sudah rugi tidak wajib membayar pajak dan kerugian ini berdasarkan undang-undang itu boleh diakui ke depan dan juga ke belakang jadi sebagai kredit pajak untuk ke depan dan ke belakang kalau perusahaan mengalami kerugian maka kita kenal yang disebut sebagai net operating loss net operating loss itu ketika tax deductible expense-nya itu melebihi dari taxable revenue jadi bebannya itu melebihi dari revenue maka terjadi kerugian kerugian ini boleh digunakan untuk meng-offset untuk mengganti pembayaran pajak di tahun sebelumnya dan pembayaran pajak di tahun sesudahnya maka kita mengenal yang namanya loss carryback apabila digunakan untuk meng-offset yang sudah lampau dan loss carry forward apabila kerugian ini digunakan untuk meng-cover tax di masa yang akan datang nah loss carryback ini antara 2-20 tahun kemudian kalau kerugian itu terjadi di tahun 2021 kalau kita memilih untuk loss carryback maka yang harus disesuaikan terlebih dahulu adalah 2020 2019 baru 2018 tidak boleh dipilih dulu 2015 kemudian 2017 kita masuk ke contoh satu perusahaannya namanya Grow Grow ini tidak memiliki temporary atau permanent difference tahun 2018 dia mengalami kerugian dan dia memutuskan untuk lossnya di carryback tahun 2018 dia mengalami kerugian 500 ribu tahun-tahun sebelumnya dia mendapatkan profit tahun 2017 profitnya 200 ribu 2016 100 ribu dan tahun 2015 profitnya 50 ribu dengan demikian 500 ribu ini bisa digunakan untuk meng-offset taxable income di tahun-tahun sebelumnya dengan tax rate yang berlaku pada tahun itu tahun 2018 itu kan tidak ada pajak yang dibayar tetapi tahun-tahun sebelumnya itu ada pajak yang dibayarkan berdasarkan rate-nya jadi tahun 2015 itu ada income tax 17.500 2016 30 ribu 2017 80 ribu nah tahun 2018 kerugiannya 500 ribu tetapi yang bisa di carryback katakanlah misalnya hanya 300 ribu maka 300 ribu ini yang dibawa ke tahun 2017 16 dan 15 maka aturan pertama yang paling dekat dulu yang dikurangkan maka tahun 2017 bisa kita kurangin 200 ribu tahun 2016 dikurangkan lagi 100 ribu tahun 2015 tidak bisa karena sudah habis 300 ribunya maka taxable income tahun 2015 tetap 50 ribu tetapi 2016 2017 itu menjadi nol dengan demikian ada revisi untuk income tax yang dibayarkan maka goh ini bisa mengklaim ke pajak untuk mendapatkan refund atas pajak yang dibayarkan pada tahun sebelumnya pada akhir tahun 2018 itu bisa dijurnal debitnya ke income tax refund receivable piutan income tax refund sebesar 110 ribu dari pajak yang dibayar tahun 2016 dan tahun 2017 jadi 30 plus 80 dan kita kreditkan ke benefit due to loss carryback atau sebagai bagian dari income tax extend sebesar 110 ribu ini adalah perlakuan akuntansi apabila kerugian itu digunakan untuk mengkompensasi pembayaran pajak di tahun-tahun sebelumnya nah di video berikutnya kita lihat bagaimana kerugian ini digunakan untuk mengkompensasi keuntungan yang terjadi di masa yang akan datang